Halo semuanya, ketemu lagi bareng Mbak Yudh di podcast terakhir di tahun 2023. Nggak terasa kita udah satu tahun podcast saking banyaknya seri tahun ini, kadang-kadang gue tuh sampe keteteran serius, karena kan gue juga mesti nyangkul. Jadi antara nyangkul, bikin artikel, recording podcast, nah yang paling susah adalah uploadnya ke admin akun, itu susah banget, challenging banget buat gue. Terutama kalau resnya back to back, udah mepet-mepet recordingnya, harus juga nungguin uploadnya, ya ampun. Oke, kayaknya kali ini gosip kita nggak terlalu banyak ya, banter soal, yang pertama soal Jorge Martin. Ini sebenernya gosipnya udah 2 minggu lalu, cuman gue kelupaan bahas di podcast kemarin, jadi Jorge Martin itu akhirnya mengaku dosa, dia mengaku salah. Jadi dia bilang gini, Sepertinya kesalahan saya yang paling besar adalah karena saya memandang enteng lawan saya, dan saya berpikir bahwa saya itu layak dan bisa dan harus dan terobsesi untuk menang, sampai saya melupakan bahwa saya harus fokus pada hal-hal penting untuk bisa mencapai tujuan saya. Jadi dia memang mengakui bahwa dia terobsesi untuk menang. Jadi kalau kalian mengikuti podcast gue itu mulai dari tengah musim, sebenernya dia nggak terlalu ambisius sih. Dari tengah musim itu dia nggak ambisius, meskipun gue udah bilang, ini naga-naganya karena dia kan kemarin back to back menang di Stasen Ring, mesti ingat? Gue bilang ini kayaknya dia di paruh musim kedua itu akan diplot untuk menjadi calon ikan niu batal gagal untuk menantang Pekobanya ya, karena gimana caranya skenarionya adalah Pekobanya ya gagal mempertahankan detailnya, terutama karena dia pakai nomor satu. Dan pada akhirnya kejadian kan, dia diplot akhirnya di paruh musim kedua gimana caranya supaya dia bisa menang. Dia dapat jatah kawes satu terus dan si kinyis Pekobanya ya mulai lah punya masalah kiri kanan dan paling banyak masalahnya adalah masalah ban. Kenapa? Karena Pekobanya ya bilang, saya di paruh musim kedua terutama sejak kata Lanjipi, yang itu juga sampai detik ini, Michellein masih membantah terlibat dan punya kesalahan di sana, dia tetap menuding itu kesalahannya Pekobanya ya. Pekobanya ya bilang, nggak ada yang aneh dengan cara berkendara saya, karena itu trek lurus jadi emang nggak ada. Mau dibilang ban dingin ya juga itu trek lurus, kresnya juga aneh pula gitu kan. Jadi memang Pekobanya udah bilang, di paruh musim kedua masalah saya itu adalah masalah ban. Nah justru di paruh musim kedua, Martin punya masalah ban itu nyaris nggak ada. Yaiyalah dia di patok KW1. Jadi ya Martin bilang, saya pada akhirnya terobsesi untuk menjadi jurdun. Dan itu dimulai ketika di Indonesian GP, saya menang sprint race dan saya unggul di atas Pekobanya ya, 7 poin. Waktu itu ABR hure-hure banget, akhirnya si Pekobanya bisa dikalahkan. Pekobanya, sabar dulu kak. Begitu hari minggu kena santan instan, kres, mulailah ABR, ngangu-ngangu, itu kalau dia nggak kres tuh dia bakal menang. Eh, udah gue bilang, keberuntungan itu adalah kombinasi lu punya santan instan dan peluang yang lu manfaatkan. Jadi kalau lu nggak bikin kesalahan dan lu punya santan instan yang bagus, well, lu menang. Kalau lu punya santan instan bagus, tapi lu punya kesalahan, ya maaf. Jadi masih ingat ketika di Mandalika kemarin, dia itu naga-naganya sama dengan si Cemen Malin Kundang punya bahasa merasa bahwa nggak ada yang aneh ketika dia kres. Dan dia merasa bahwa nggak ada apa-apa dan dia sendiri nggak tahu kenapa bisa kres. Padahal sebenarnya dia itu menginjak trek yang kotor. You know lah ya, Mandalika treknya kotor. Padahal dia pakai e-cola satu. Beda dengan si Cemen Malin Kundang, itu emang kena santan instan dia. Tapi memang bahasanya mereka berdua itu mirip-mirip. Sedikit menyalahkan ban. Dan disitulah mulai ada beberapa orang yang percaya bahwa oh ya emang ban gagal itu sepertinya memang ada. Ban cacat itu sepertinya memang ada. Nah, jadi Martin itu mengakui bahwa dia itu terobsesi untuk menang ketika dia mengungguli Pekobanya ya di sprint race Mandalika. Itulah kenapa ketika dia kres di hari berikutnya, you know who to blame semua kecuali dirinya. Ya timnya lah ya, bannya lah ya, segala sesuatunya kecuali dia. Karena dia merasa saya tidak melakukan kesalahan. Dan saya tahu cara berkendara. Tetapi pada akhirnya dia bilang sepertinya karena saya terlena. Saya terlena dan saya terobsesi. Jadi dia bilang ya paling enggak saya belajar bahwa ketenangan dan tetap fokus itu penting. Yang pertama. Yang kedua, bahwa menang di sprint race belum tentu bisa jadi modal untuk saya menang Jordan. Karena kuncinya tetap seperti Peko yang penting elu bagus hari Minggu. Sprint race elu kalah, enggak masalah. Tapi kalau hari Minggu itu elu wajib kuduk harus bagus. Kenapa? Karena itu poin full. Peko itu selalu mengalah ketika sprint race. Kenapa? Karena dia tahu ini adalah ceritanya elu gontok-gontokan di sana karena itu sprint race. Strateginya adalah elu cuma ngegas. Enggak ada pakai strategi hemat ban dan segala macam. enggak ada. Tetapi itu enggak worth it dengan resikonya elu crash demi poin yang cuma setengah. Jadi emang Peko bilang, oh saya merasa jurun saya kali ini itu jauh lebih manis daripada tahun lalu meskipun tekanannya lebih banyak tahun lalu. Tetapi tahun ini itu memang sedikit banyak obstacle di sana. Banyak tantangannya. Terutama karena saya melawan sesama Dukati yang kita enggak bisa sembunyiin data. datanya dibagi yang sama-sama motornya yang sama-sama levelnya jadi emang enggak bisa sembunyi kartu. Kartunya cuma bisa kartu mental men. Tapi pada ujungnya adalah dia menang mental. Mental yang diunggulkan dari Peko. Jadi Peko bilang, saya puas dengan jurun saya tahun ini. Kenapa? Karena saya memenangkannya dengan memakai nomor 1. Nomor yang ketika saya crash di Katalan banyak yang bilang bahwa saya crash gara-gara saya pakai nomor 1. No. Pada akhirnya saya menang dengan nomor 1 itu. Saya mematahkan mitos itu. Jadi Domenicali bilang, CEO-nya Dukati bilang, oh secara tidak langsung Peko menjadi bagian dari legenda. Kenapa? Karena sangat jarang seorang jurdun bisa mempertahankan jurdunnya dengan pelat nomor 1. Sangat jarang. Jadi dia sudah menjadi legenda. Dia mengukir rekornya sendiri. Nah, si Martin bilang, ya paling enggak tahun ini saya belajar bahwa oh seperti ini ternyata rasanya bisa bersaing untuk titel. Jadi tahun depan saya berniat untuk kembali bersaing memperrebutkan titel jurdun. Ya meskipun saya sadar saingan saya bukan cuma Peko lagi. Saya harus rebutan sama Best yang memang juga rebutan untuk posisinya Enia Basianini. Enia Basianini sudah pasti akan fight. Kenapa? Karena dia harus mempertahankan seatnya juga. ditambah lagi dengan Ademak Marcus kakak. Jadi si Martin tuh bilang kayak gini saya minta maaf kepada tim saya. Kenapa? Karena saya membuat mereka menjadi pelampiasan saya atas kekesalan saya ketika saya gagal mendapatkan ambisi saya. Karena saya terobsesi untuk jurdun. Terutama karena dia sempat menyalahkan Jino Borsoi manajer dia soal ketika di hari Sabtu habis sprint race-nya Valencia GP itu dia sempat menyanyi-nyanyi dan membanggakan diri bahwa secara di atas kertas aturannya kalau mau berdasarkan sprint race dia bakal unggul dan dia bisa mengalahkan Peku Banyaya di hari Minggu. Kalau menurut dia. Kenapa? Karena dia memakai data sprint race dia untuk dipatok di hari Minggu. Sementara Peku itu gak pernah pakai data sprint race untuk dipakai di hari Minggu. Kenapa? Karena itu beda strategi. Sementara Martin itu selalu berpatokan bahwa kalau dia bisa secepat sprint race aturannya dia bisa menang di balapan hari Minggu. Ya gak bisa juga. Kenapa? Karena itu balapan panjang. Jadi dia bilang saya minta maaf kepada tim saya. Jadi memang dia sempat menyalahkan timnya karena dia merasa bahwa timnya juga yang menjadi penyebab dia jumawa melawan Peku Banyaya. Itulah kenapa Jino Borsoi itu sempat ditanya sama media Kok bisa Martin nyalahin lu? Karena merasa bahwa bertindak dan bermain dalam tanda kutip kotor sejak hari Jumat itu adalah bagian dari semangat yang diberikan oleh Jino Borsoi. Jadi Jino bilang ya saya tidak tahu apakah mungkin Martin sempat menyalah artikan perkataan saya tetapi intinya adalah saya ingin yang terbaik dari dia untuk mengalahkan Peku. Potensi dia. Nah jadi akhirnya si Martin minta maaf. Dia bilang saya minta maaf karena menjadikan tim sebagai tempat pelampiasan kekesalan saya karena pada dasarnya adalah itu karena saya sendiri yang terlalu terobsesi untuk menjadi Jurdun. Dia bilangnya sih seperti itu. Jadi dia bilang saya belajar dari Peku bahwa kalau baru pertama kali kompetitif untuk bersaing dalam perubatan Jurdun it's okay to lose. Jadi tidak apa-apa kalau kalah. Tapi paling tidak kita belajar oh kayak gini nih caranya oh kayak gini nih strateginya. Jadi tahun depan saya ingin mencoba meraih Jurdun lagi meskipun ada Mak Makes yang akan menjadi saingan saya karena dia juga akan mengendarai Dukati tahun depan. Ingat dia itu ngincarnya Jurdun karena gak mau rugi itu lebih dari setengah triliun keluar untuk Grace ini. Meskipun dia bilang oh saya belum berpikir untuk Jurdun tapi di tes Valencia kemarin dia bilang saya sepertinya pengen Jurdun deh. Jadi si Martin ditanya jadi gimana nih lu bakal saingan sama Mak Makes dong tahun depan kalau lu niatnya pengen Jurdun. Jadi si Martin bilang oh saya gak takut sama dia. Kita kan sama-sama Dukati levelnya sama. Kalau dia punya yang lebih dari dia it's okay kita sama-sama menunjukkan kelebihan kita. It's okay. Saya gak takut karena saya memang niatnya adalah pengen Jurdun. Saya sudah cukup gagal dan belajar untuk tahun ini. Tahun depan saya harus beneran mencapainya. Si Peko sendiri bilang oh gak masalah karena ini adalah tahun ketiga saya bersaing untuk Jurdun. Tahun pertama saya saya gagal tapi saya belajar. Tahun kedua saya berhasil karena belajar dari tahun pertama. Yang ketiga terakhir ini ini karena saya memang bener-bener harus all in dan fokus dan bener-bener banyak cobaannya meskipun tekanannya berkurang karena saya udah pernah Jurdun di tahun lalu jadi it's okay kalau gagal karena gak semua orang bisa mempertahankan gelar Jurdunnya di tahun kedua tapi ternyata saya bisa jadi ini memang lebih manis tapi tekanannya gak terlalu banyak. Meskipun obstacle-nya itu jauh lebih banyak. jadi menurut gue sih si Peko gak bakal ngeyel-ngeyel banget untuk tahun depan buat Jurdun kalau dia bisa Jurdun oke gak Jurdun juga gak apa-apa karena ini adalah untuk semua pabrikan Ducati yang penting adalah semua safe. kenapa? karena Claudio Dominicali CEO Ducati itu mulai warning mulai khawatir nih kenapa? karena Mark Marcus itu sebenarnya gak dikhawatirkan soal dia menjadi ancaman atau enggak gak masalah Dominicali kalau dia Jurdun cuman masalahnya adalah akan bagaimana dia mengendarai Nengdesmo-nya kenapa? karena anak ini terkenal dengan riding style-nya yang merasa gerusuk dan dia itu kebal penalti nah sementara di Ducati semua harus bermain clean dan clear jangan merugikan rider lain apalagi sesama Ducati kalau menyali pastikan lu clear karena kalau lu gerasak rusuk lu wajar kena penalti meskipun ya udah gue bilang biasanya kalau pada-pada Ducati ya kalau lu atur damai biasanya gak di penalti tapi kalau ada Mark Marcus disitu jelas ini akan kemungkinannya gerasak rusuk dan kontak antar sesama Ducati itu akan kemungkinan besar jadi Domenicali bilang sebenarnya sih kami tidak terlalu khawatir tentang apakah dia akan cepat atau dia akan jurdun atau bagaimana karena dia ini adalah rider cepat justru aneh kalau dia gak cepat di Ducati karena Ducati ini adalah paket komplit motor kami itu aturannya adalah motor yang terbaik di track jadi kalau dia lambat di track justru dipertanyakan dan bagusnya adalah kami ini adalah pabrikan yang menampung data dari semua rider bergabungnya Mark Marcus itu akan membuat rider lain itu ikut berkembang kenapa karena kan semua rider berbagi data jadi ketika dia memimpin rider lain itu akan melihat datanya dan membandingkan dengan data mereka jadi datanya di sharing beda sama ketika di Honda jadi Domenicali bilang ini akan menjadi landasan kami karena ketika dia di Honda itu dia jauh lebih kompetitif daripada teammate dia daripada Mir gak tau apakah di Honda itu di share datanya full atau memang Mir beda data sama Mark Marcus atau memang gara-gara beda riding style kan gak tau nah tetapi konsepnya Ducati adalah membuat motor untuk semua rider meskipun riding style nya beda-beda jadi kalian bisa lihat base itu beda riding style dengan Martin beda juga dengan Peko Martin bilang saya mengaku saya ini pendek kate jadi memang saya punya riding style yang berbeda untuk bisa cepat di tikungan saya itu harus rebah lebih banyak daripada rider Ducati lain kenapa karena saya kate pendek nah ini nih kemungkinan besar tahun depan dia akan contek-contek datanya Mak Marcus kenapa karena posturnya mereka 11-12 sorry to say ya karena mereka sama-sama pendek jadi ya emang bener kalau dia pas memimpin catatan waktu kan memimpin rekord lah rider lain bisa nyontek data ya bener juga jadi dia gak bisa nyembunyiin datanya atau menyembunyikan rahasianya soal riding style nya soal pengeremannya seperti di Honda di Honda kan semua orang mencoba untuk meniru dia karena memang Honda RCV itu dibuat untuk dia sayangnya semuanya gagal gak ngerti mesti diapain itu motor nah di Ducati yang jadi patron adalah Peko Banyaya karena dia adalah leadernya Ducati dia yang memimpin pengembangan tetapi hasil kembangannya dia ini mirip-mirip Bebe Vale bisa dipakai oleh rider lain yang punya riding style berbeda gak pelit men gak pelit itulah kenapa Peko itu disayang banget sama Ducati karena dia punya karakter itu mirip Bebe Vale membangun sebuah motor yang bisa dipakai oleh rider lain yang punya style berbeda mungkin yang gagal cuma Luka sama Digia mungkin ya karena Luka emang tinggi Digia gue gak tau penyebabnya apa tapi ya pada akhirnya kan dia berhasil menang juga kemarin di atas Ducati tetapi itu poinnya kenapa Peko itu disayang banget sama Ducati dia jurdun sudah dua kali dia mengembangkan motor yang semua rider meskipun di satelit itu bisa pake dan kompetitif meskipun itu bukan seluruhnya hasil pengembangan dia karena pengembangan utamanya dipegang oleh Papi Perigigi tetapi masukan dia itu lebih didengar daripada yang lain kenapa karena dia yang jurdun tetapi buktinya adalah dia berhasil mengembangkan motor yang bisa dipakai oleh semua rider dengan gaya riding style yang berbeda ini yang dikatakan oleh Alex Marcus jadi dia bilang saya beruntung saya bergabung dengan tim kecil seperti Grace ini kenapa karena saya bisa mengendarai sebuah motor yang bisa saya kendari dengan gaya saya ditambah dengan saya memiliki tim yang mirip dengan keluarga saya yang membantu yang mensupport yang gak menunggu untuk gue ngemis-ngemis dulu gue minta-minta dulu enggak kalau di Honda kan dia mesti ngemis-ngemis dulu itu belum tentu dikasih kak jadi dia bilang saya senangnya di Ducati itu seperti itu dan motor ini itu bikin saya merasa jadi saya orang dewasa lagi kenapa karena ketika saya di Honda itu kayak saya jadi anak kecil yang baru belajar bawa motor crash mulu kak saya sampai bosan crash saya gak tau mesti gimana bawa motor saya itu sampai sempat meragukan diri saya sendiri saya ini bisa bawa motor apa enggak ya kok crash mulu tetapi ketika saya pindah ke Ducati bersama tim Grace ini dan saya bisa langsung cepat saya jadi yakin oh berarti bukan salah saya gak ada yang salah dengan diri saya saya tahu caranya naik motor berarti yang salah motornya kenapa karena Honda memang hanya mengembangkan motor itu untuk Mark Marcus yang kate dan pendek dengan riding style yang gak biasa yang mirip-mirip lah Jorge Martin karena mereka kate sementara Alex Marcus itu kan langgo tinggi jadi emang dia lebih cocok sama Ducati karena rata-rata tingginya para rider Ducati itu ya mirip-mirip Peko yang dikembangkan oleh Peko jadi ya memang dia akan merasa lebih cocok tetapi untuk rider KT pun yang lebih pendek pun Martin malah bisa bersaing Marco Bez malah bisa bersaing jadi sebenarnya memang Peko yang bagus bikin pengembangan itulah kenapa Domeni kali bilang ya berarti kita bisa ambil datanya Mark Marcus kalau memang dia pas memimpin kita bisa nyontek kenapa karena kalau di Honda kan dia yang memimpin pengembangan sementara disini kan bukan dia yang memimpin pengembangan jadi kita tetap bisa ambil datanya dia untuk pengembangan selanjutnya kenapa karena kita tidak akan membuat motor yang ala Mark Marcus kita akan membuat motor yang ala semua rider itulah kenapa Alex Marcus menjadikan tahun ini itu sebagai tahun adaptasi dia bersama Ducati dan Grace ini tahun depan dia juga gak punya target muluk-muluk untuk Jordan sih tapi dia bilang ya saya memang gak mau pasang target tinggi kenapa karena kalau saya pasang target terlalu tinggi biasanya malah saya lari lain tau gak lari lain mundur karena memasang target terlalu tinggi jadi dia bilang ya saya usahakan bisa finish di 5 besar kelas semen kalau bisa menang di race hari minggu ya bisa menang di race hari minggu pokoknya intinya adalah 5 besar kelas semen kalau lebih baik dari itu ya syukur dia bilangnya sih seperti itu nah dia juga bilang oh terus terang saya sama sekali gak ada andil soal Mark Marcus pindah ke tim saya kenapa karena saya sama sekali gak bilang eh lu pindah aja ke tempat gue enggak cuman memang dia banyak menanyakan kepada saya soal perasaan saya ketika saya pindah dari Honda ke Ducati dari Honda bagaimana ketika sampai di Ducati bagaimana bagaimana dengan tim Grace ini dan bagaimana keadaannya ya saya jawab sebagai saya seorang saudara karena saya melihat apa yang sudah dia alami sejak tahun 2020 ketika dia cedera bagaimana dia jatuh bangun bagaimana frustasi dia bagaimana dia mencoba mengalahkan cederanya bagaimana dia berusaha keras dan pada akhirnya saya mengerti bahwa dia memang ingin kembali merasakan kemenangan ingin kembali menikmati berada di atas motor tapi saya sama sekali tidak ada andil untuk dia pindah ke Grace ini sama sekali gak ada andil ya gak tahu juga lah ya tetapi memang fakta bahwa dia itu mencemenkan dirinya dengan mengetuk pintu berbagai pabrikan kecuali Yamaha jadi dia udah ketuk pintunya KTM dia ketuk pintunya Aprilia pada akhirnya dia ketuk pintunya Ducati ke Pramak pertama gagal akhirnya ke Grace ini Yamaha kan gak bisa karena emang lagi bapuk-bapuknya juga itu menjadi fakta bahwa dia itu memang pengen menyelamatkan karirnya jadi dia bilang saya memaksakan diri untuk pindah dan keluar dari Honda itu karena kalau saya gak pindah mungkin saya bakal pensiun tahun depan saking saya frustasi dan downnya jadi saya memaksa diri keluar dari Honda untuk pindah ke tempat baru karena saya ingin punya karir lama di MotoGP karena sangat perlu bagi saya untuk menikmati balapan lagi menikmati menang lagi saya perlu percaya diri saya kembali jadi ya dia terpaksa menceminkan dirinya meskipun itu cuma satu tahun ada basar ABR yang bilang oh dia layak untuk tim pabrikan tahun depan ya lu harus menyikirkan Jorge Martin dulu kak Jorge Martin lebih layak untuk itu sebenarnya kenapa? karena dia sudah kandidat jurun tahun ini jadi kalau dia kandidat jurun lagi tahun depan meskipun gak jurun dia tetap layak untuk sinya ini sorry to say sorry to say makanya Claudio Domine kali bilang sebenarnya kalau boleh saya memberikan dua gelar jurun saya akan tetap memberikannya kepada Jorge Martin juga kenapa? karena Jorge Martin ini sudah berusaha amat sangat yang bikin dia bapuk itu cuma gara-gara dia harus bayar santan instant crash di Valencia hari Minggu nah ini yang bikin Claudio Domine kali emang agak-agak concern dengan Mark Marquez adalah gaya riding style yang gerasak jadi dia bilang mudah-mudahan gak banyak crash kenapa? karena kalau dia crash ya kayak Stefan Pirer bilang kalau Mark Marquez itu sampai crash karena dia itu 7 dan 8 kali akan sangat sulit menyalahkan dia yang disalahkan pasti motornya nah kalau motor Ducati kami itu sampai disalahkan kan agak membingungkan kenapa? karena kami ada 8 rider nih di track bener gak? kalau 8 rider di track 7-nya baik-baik saja dan satu ini crash-cash terus dan ujungnya Ducati disalahkan jelas membingungkan dong kalau yang lain baik-baik saja terus luk crash-cash sendiri jelas gak bisa disalahkan motornya tetapi kebiasaannya ABR dan para bussernya adalah menyalahkan motor karena itu yang terjadi pada Honda dan itu yang ditakutkan oleh KTM ketika dia mengutuk pintunya KTM karena memang Stefan Pirer bilang itu kalau dia kenapa-kenapa kalau dia jelek atau dia gagal jurdun yang disalahin motornya bukan dia dia gak pernah salah kenapa? karena dia 8 jurdun ya meskipun 8 jurdunnya adalah Honda semua karena dia jurdun juga motornya dibangun untuk dia sementara di KTM motor dibangun untuk semua orang apalagi di Ducati semua rider pakai jadi kalau 7 rider baik-baik saja dia sendiri crash-cash ya makanya Dominic Ali bilang itu pasti akan membingungkan jadi yang saya inginkan adalah kalau bisa dia jangan ada kontak jangan terlalu banyak crash kenapa? karena saya itu secara pribadi lebih suka jangan ada kontak kalau balapan kita memang semua membalap dalam limit tetapi kalau sudah melewati batas ya lo harus dipenalti kenapa? karena kita ini adalah olahraga yang menjadi contoh untuk keselamatan kontak itu membahayakan apalagi kontak yang melewati batas jadi lo harus dipenalti mau gak mau nah sementara Mark Marcus ini di masa lalunya sering terlibat dalam kontak entah dia yang crash atau orang lain yang crash contohnya Jorge Martin di race terakhir crash kontak sama Mark Marcus ya gak tau apakah Mark Marcus yang jadi penyebab atau gimana kan gak tau dia juga gak mau menyalahkan tetapi seringnya Mark Marcus terlibat dalam kontak-kontak ini itu yang menguatirkan saya dan sedikit akan membingungkan orang lain kalau dia sampai crash-cressnya banyak karena ujungnya Dukati yang disalahkan kenapa? karena dia 8 jordun itu yang bikin sedikit kami khawatir jadi Domenica Lee bilang ya saya mengerti fans ingin melihat dia menikmati motor lagi menikmati berkendara lagi dengan yang desmonya tetapi kalau sampai dia crash-cress itu terus terang agak mengkhawatirkan saya satu karena saya gak suka ada rider yang terlibat kontak dengan pabrikan lain aja kadang-kadang saya gak setuju apalagi kalau pada-pada pabrikan Dukati sendiri itu yang pertama yang kedua kalau sudah melewati batas itu memang mestinya dipenalti kenapa? karena kita ini contoh sepertinya dia sedikit mengambil contoh soal kebal penaltinya Mark Marcus beberapa kali gue gak tahu apakah sebenarnya dia pengen Mark Marcus dipenalti soal base kemarin karena kalau Mark Marcus dipenalti ketika dia sapu jagat base itu hampir tidak ada kemungkinan dia akan terlibat dengan Jorge Martin ini sama dengan gue lupa siapa ya yang kemarin Bebe Vale bilang soal Luka Marini bener ya yang pertama dia terlibat dengan pembalap pertama terus karena dia terlambat di penalti Jorge Martin kayaknya Bebe Vale bilang dia itu mestinya di penalti lebih cepat karena kalau dia di penalti lebih cepat dia gak akan terlibat dengan pembalap lain di depan nah ini yang sebenarnya sepertinya Dominic Ali punya mensagenya seperti itu kalau Mark Marcus kena penalti ketika dia berurusan sama base dia gak bakal ganggu Martin logikanya bener gak sih? bener gak? kalau dia kena long lap aja satu dia gak bakal ketemu Martin disitu jadi memang sebenarnya itulah kenapa Dominic Ali bilang ini yang harus diperhatikan karena gayanya Mark Marcus ini memang gerasak rusuk jadi kalau udah melewati batas lo harus kena penalti kenapa? karena ini membahayakan keselamatan satu kali ada kontak karena kan memang dia kontak sama base kemarin kalau ada kontak lo harus kena penalti jadi sebenarnya kalau dia kena penalti ketika dia berurusan sama base dia gak bakal mengganggu Jorge Martin logika ini baru gue pikir setelah Dominic Ali ngomong oh ya bener juga ya kalau dia di penalti ketika base kena sapu jagat dia gak bakal berurusan sama Jorge Martin tapi iya namanya juga santan instan begitulah caranya langit ngomongnya sepertinya itu yang bikin Dominic Ali agak-agak kuatin ini anak kebal penaltinya yang bikin dia terlalu gerasak rusuk jadi gue setuju juga itu yang membuat dia khawatir kalau yang satu ini bergabung di Ducati kenapa karena Ducati sendiri adalah motor yang terbaik di track jadi kalau lo sampai berkendara melewati limit dan ada kontak dan gerasak rusuk ujungnya lagi para ridernya cedera oh itu gak bisa itu yang dia gak mau nah sementara di Honda itu ABR agak menyeroti soal Luka Marini kenapa karena nyali Luka Marini untuk meminta kontrak 2 tahun dengan Honda itu bisa dibilang sedikit mengecilkan dalam tanda kutip si cemen maling kundang karena maling kundang ini mencemenkan dirinya menjadi pay raider di Gresini untuk 1 tahun bayar setengah triliun rupiah itu demi bisa mengendarai Neng Desmo bekas sementara sementara Luka Marini itu pindah dari Neng Desmo bekas ke tim pabrikan Honda menggantikan posisinya itu aja udah bisa dibilang gila bin nyali lu pindah dari motor terbaik ke motor terbapuk dibayar pula jadi ada yang bilang ah dia itu pindah demi uang ya mending gue pindah demi uang daripada gue bayar gue bayar setengah triliun untuk dapat seat dan lebih nyali lagi adalah dia minta 2 tahun jadi masih ingat podcast terakhir kemarin gue bilang Degian Antonia itu maunya dikontrak sama Honda cuma 1 tahun tetapi Luka Marini minta apa? 2 tahun harus 2 tahun dia gak mau cuma 1 tahun jadi ya nanti kita lihat akan seperti apa dia berkembang di Honda tapi sepertinya Honda juga mengapresiasi 2 rider mereka ini meskipun apapun yang dikatakan oleh papi peripuik gue penasaran apakah dia akan bener-bener dianggap oleh Honda tahun depan atau sudah mulai memasuki masa transisi untuk lepas kontrak karena memang kontraknya habis tahun depan kita lihat karena gue sendiri berpikir bahwa kalau review bergabung dengan Honda sudah pasti Bebe Vale akan mencarikan sponsor lagi jadi ya kita lihat nanti akan seperti apa sebenarnya si Honda gak terlalu butuh sponsor kenapa? karena sebenarnya mereka ini pabrikan kaya mereka butuh sponsor itu kemarin karena memang gajinya si Malin Kundang itu kan tau berapa 25 juta euro per tahun jadi memang mereka butuh sponsor untuk gaji dia nah sekarang kan gajinya loh kamar ini meskipun naik banyak itu gak sebanyak sampai 25 juta euro juga jadi memang sebenarnya mereka gak terlalu butuh sponsor yang satu ini si Epsol itu Epsol itu dibutuhkan karena memang mereka harus bayar gajinya sih 25 juta euro itu kemarin yang akhirnya bapuk juga udah capek-capek dibayar 25 juta euro per tahun ya ujungnya dihengkang putus kontrak jadi ya gue sendiri sih semoga gue salah bahwa papi peripuik sedang memasuki masa transisinya tahun depan untuk mengakhiri kontrak dia sebagai manager pabrikanya Honda gue gak tau apakah dia selanjutnya akan tetap di Honda atau gimana karena memang posisinya dia itu di backup oleh sponsor utama penyandang danar tapi kan kemarin sponsor ini penting sekali karena dia yang bayar gajinya si Malin Kundang itulah kenapa sekarang gue mikir oh iya kenapa sampai Honda Jepang itu kekeh sama Luka Marini karena sebenarnya mereka bisa membiayai gajinya Luka Marini tanpa harus pakai sponsor gue gak tau gue dapat inspirasi dari mana setelah itu oh iya gue ngerti ini arahnya kemana ternyata Honda Jepang itu kekeh sama Luka Marini itu karena mereka sudah gak terlalu tergantung lagi sama sponsor yang satu ini sponsor yang satu ini dibutuhkan untuk bayar gajinya si Malin Kundang lah Malin Kundangnya udah pergi yaudah lah mereka udah udah bebas si Malin Kundang malah bayar penalti kemarin sama mereka exit fee nya lumayan banyak loh itu jadi ya sebenarnya mereka bisa menggunakan dana-dana yang banyak mereka keluarkan untuk si Malin Kundang kemarin itu untuk pengembangan motor jadi jangan kaget ketika Luka Marini dan Papa Yohan itu senang dengan motor mereka di Valencia Tes jadi semua alokasi dana yang kemarin itu mepek-mepek banget itu dibuat untuk si Malin Kundang itu akhirnya sudah gak ada beban mereka bisa bikin motor mereka alam mereka sendiri udah gak terpatuh sama si rider termahal sejagat raya itu lagi jadi ngerti kan nah sekarang kita ngomongin si Pedro Acosta calon ikan new baru ini kemarin mengumumkan bahwa dia akhirnya resmi berpisah dengan MT Helmet setelah 5 tahun mereka bersama helm ini adalah sponsor utama dia kalau bisa dibilang itu sejak dia masih di Rukis Cup dia bilang ya ini adalah perpisahan yang berat kenapa karena sponsor ini helm ini sudah bersama saya ketika saya masih menjadi Ruki masih di Rukis Cup sampai sekarang jadi cukup berat untuk saya berpisah setelah 5 tahun kami bersama tetapi saya percaya di masa yang akan datang kami akan bertemu lagi kami akan bersama lagi jadi gue sih berhumbu supoh-supoh itu karena MT Helmet belum lolos kualifikasi untuk helm rider MotoGP kalau kalian dengar podcast tahun lalu akhir tahun lalu kalau gak salah itu kan kualifikasi untuk helm rider kelas MotoGP itu beda gradenya beda jadi memang mereka harus memenuhi syarat dulu baru bisa jadi wajar Pedro Acosta bilang ya saya yakin nanti di masa depan kami akan bertemu lagi jadi kalau memang helm ini sudah memenuhi syarat dia bisa dipakai lagi kurang lebihnya sih seperti itu nah ngomongin Pedro Acosta kita ngomongin lah Herp Poncaral Herp Poncaral ini kan bosnya Pedro Acosta di Gas-Gas Tektri jadi Poncaral tuh bilang gini ya sepertinya memang sudah tradisi kami kembali lagi ke tradisi kami untuk menerima ruki-ruki untuk pabrikan KTM ketika kami bergabung dengan KTM di tahun 2020 kami itu udah menampung ruki-ruki dari Moto2 saya senang bahwa kami bisa menampung Pedro Acosta kenapa? karena saya sudah mengikuti anak ini sejak dia masih di Rukis Cup ini anak luar biasa dia gak pernah melewatkan setiap tahun dalam 4 tahun ini tanpa gelar jadi tahun pertama dari 4 tahun terakhir itu dia menjadi Jurdun Rukis Cup di tahun kedua dia menjadi Jurdun Moto3 di tahun ketiga dia menang Ruki of the Year di Moto2 Ruki terbaik di tahun keempat tahun ini dia menang gelar Jurdun Moto2 jadi 4 tahun ini dia punya 4 gelar ini anak luar biasa dan menurut saya memang sangat spesial kenapa? karena dia ini sangat sederhana yang saya sangat perhatikan adalah ketika dia melepaskan helm dari kepalanya itu seperti saya melihat anak ayam keluar dari telur anak ayam keluar dari telur coba tuing-tuing gue kok jadi lucu sekali tapi dia bilang itu adalah pribadi yang sangat humble dan menyenangkan dia itu kalian gak pernah lihat dia pakai baju biasa dia selalu pakai baju tim pakai baju seragam dia lahir dari keluarga nelayan yang sangat sangat sederhana gak bisa dibilang kaya karena dia kaya dari sponsor sponsornya banyak dan menurut saya dia ini anak yang cepat belajar di pedok kami kami menyebutnya sebagai spongebob bukan square pen spongebob aja kenapa? karena ketika di tes Valencia itu hari pertamanya dia mengendarai motor-moto GP RC16 di saat makan siang tes Valencia itu saya tanya sama kepala krunya eh menurut lu gimana tuh si Pedro Acosta jadi dia bilang saya mau bilang dia ini kayak spon spon kalau bahasa inggrisnya itu spon ini anak kayak spons jadi saya bilang apa ketika di pedok dia menyerapnya dengan baik lalu dia ketika keluar trek dia menerapkan itu dan tanpa kesalahan jadi semuanya itu dia terapkan dengan baik di trek tanpa kesalahan itulah kenapa kami menyebutnya spon ya waktu itu memang dia di akhir hari kan dia crash bener gak dia crash itu karena menurut dia dia pengen tahu titik pengereman maksimal dengan kecepatan maksimal dia pengen tahu itulah kenapa dia crash tapi dia belajar dari itu dia bilang ya saya tahu dimana akhirnya limitnya ini motor tetapi bagi herponcara dia bilang ketika di akhir hari kami melihat bahwa sebagai rookie dia hanya selisih satu detik dari yang tercepat papa Nina itu menunjukkan bahwa dia sebenarnya bisa cepat belajar ini anak emang kayak Spong jadi saya percaya dengan usianya yang sangat muda ini dia bisa lebih baik lagi daripada Mark Marcus sudah gue bilang dia ini sebenarnya bagus cuman karena DPRD tingkat pusat masih menganggap si maling kundang ini ikan new mereka itu cuman soal waktu Pedro Acosta akan punya fans dia sendiri mudah-mudahan motor dia bagus tapi gue si perempuan sepo-sepoi tahun depan dia bakal dapat sasis karbon meskipun motornya motor bekas tapi gak apa-apa lah gak masalah ini adalah tahun rookie dia dia harus belajar dulu setelah itu dia bakal naik ke tim pabrikan mendepak siapa Papa Pip sepertinya kenapa? karena Papa Pip bakal habis kontrak tahun depan entah nanti dia ditukar dulu apa gimana gue gak ngerti jadi Papa Pip nih nah kita bahas nih Papa Pip jadi Papa Pip bilangnya kayak gini sepertinya tahun ini ini kan tahun adaptasi dia nih dengan KTM jadi memang menurut gue sih sebenarnya gak bisa juga disalahkan bahwa dia harus langsung cepat emang gak bisa tetapi ya wajar bahwa dia direferensikan dengan binder karena dia akan sama-sama tim pabrikan yang paling ngenes itu adalah karena dia dibandingkan dengan Dani Pedrosa rider imut itu jadi ya dia bilang saya banyak melakukan kesalahan mungkin karena saya menerapkan target terlalu tinggi untuk diri saya sendiri jadi saya terbebani dan justru melakukan kesalahan jadi saya sendiri memberi nilai untuk diri saya sendiri itu 5 saya belajar jadi tahun depan saya harus lebih baik tidak muluk-muluk menetapkan target dan mengurangi melakukan kesalahan jadi ya kita lihat nanti apakah dia akan tetap bertahan di KTM pabrikan atau nanti digeser menjadi tim satelit kita gak tahu ditambah lagi dengan mak-makes gosip rumpus sepo-sepo Red Bull emang maunya dia cuma 1 tahun negresi ini terus dia pindah ke KTM nah pirtinyi bakal mendepak siapa lagi di KTM ya kalau KTM dapat slot tim satelit kedua ya kan nah Pedro Acosta sendiri senyum-senyum aja ketika herponcaral menjuluki dia seponggob yang saking sederhananya dia itu gak pernah muncul dengan bling-bling atau dengan pacar yang cantik jelita yang seksi enggak dia itu sederhana sekali jadi si Pedro Acosta itu ketawa aja dia senyum jadi dia bilang ya memang saya berusaha menjadi diri saya sendiri entah itu di tim entah itu di depan media saya tidak mau berpura-pura baik ini anak bahasanya kayak bes jadi dia bilang saya gak mau berpura-pura menjadi orang lain atau berpura-pura baik saya berusaha mengatakan apa yang saya ingin katakan kepada media dan saya gak mau berpura-pura baik seperti kebanyakan rider saat ini saya rasa banyak fans itu menginginkan melihat seperti Dani Pedroza VS Jorge Lorenzo atau Mark Marcus VS Valentino Rossi yang mana mereka itu gak pernah menahan bahasa mereka kalau ngomongin saingan mereka gak ada cerita oh iya dia memang bagus dia memang baik ya begini begitu sok baik gak ada saya ingin mengatakan apa yang saya ingin katakan kepada media tanpa mengurangi tanpa melebihkan dengan menjadi diri saya sendiri itu yang ingin saya bawa di MotoGP saat ini si jadi ya kalau gue liat memang karakteristiknya memang mirip-mirip Bebe Vale menyenangkan dan rendah hati cuman bedanya Bebe Vale emang suka bling-bling dan nyentrik Bebe Vale emang nyentrik ditambah dengan deretan pacar-pacarnya itu yang selalu menjadi bahan ditambah juga Bebe Vale pecisilan nah pecisilannya ini turunnya kebes gue gak tau apakah Pedro Acosta akan pecisilan atau enggak karena dia masih rookie gak bisa sembarangan juga sih kayaknya anak-anak rookie adaptasi aja dulu gak usah aneh-aneh gue mau liat apakah dia pecisilan atau enggak tapi memang karakter dia yang menyenangkan dan humble itu memang dari Bebe Vale mirip-mirip tetapi ya memang bling-blingnya gak ada nyentriknya agak gak ada juga ditambah dengan deretan pacar anak masih kinyis-kinyis loh pok belum tau pacaran mungkin ya ya kita liat lah nanti seperti apa sepertinya sih di masingnya ada pacar ya masih 19 tahun loh so itu aja besit kita kali ini selamat menjalani tahun yang baru semoga di tahun yang baru kita lebih baik lebih sehat lebih kaya raya amin dong ya lebih makmur lebih sejahtera lebih bahagia gue gak bisa komplain dengan apa yang terjadi tahun ini kalau mau dibilang down lebih down dari tahun lalu tapi kalau mau dibilang lebih baik juga lebih baik dari tahun lalu jadi ibarat kata balancing ya udah gue bilang karma itu balance minus sama plusnya harus balance kalau tahun ini gue banyak cobaan laptop gue rusak lah hp gue sampe 3 rusak gue putus gak ada angin gak ada hujan coba ya kenapa gue curhat tetapi di sisi lainnya adalah gue bisa liburan gue bisa nonton di sepang lagi gue bisa jenguk ponakan gue gue bisa nyekar ke tempat nyokap gue a lot of things accomplished this year meskipun ya jurang-jurangnya itu emang lebih dalam daripada tahun lalu tetapi puncak-puncaknya juga lebih tinggi daripada tahun lalu jadi kita gak bisa komplain kenapa? karena begitulah hidup balancingnya harus ada kalau lo mau mencapai titik tertinggi lo itu lebih tinggi dari tahun lalu maka lo harus bersiap untuk mencapai titik terdalam jurang lo itu lebih dalam dari tahun lalu that's life itu namanya balancing namanya karma beruntung itu antara lo ngutangin karma baik atau lo membayar karma baik lo ingat aja itu so see you next year bukan next time see you next year everybody have a happy new year buat yang liburan selamat liburan buat yang lembur selamat lembur buat yang jalan-jalan selamat jalan-jalan pokoknya semoga kita semua happy new year see you guys bye-bye Sampai jumpa di video Terima kasih.